Di India ada segolongan orang yang berpenampilan sebagai wanita Dan mereka itu mengatakan dirinya Atau orang India menyebutkan mereka itu sebagai hijrah Dan mereka inilah yang menikah dengan Dewa Arafan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya guys Ketemu lagi di Encyklopedi Budaya Oke guys kali ini saya akan mengajak anda ke India Untuk melihat salah satu tradisi yang bisa dikatakan unik di sana Nah ini dia guys ya tradisi menikah dengan Dewa Nah guys kenapa ada pernikahan dengan Dewa Nah ini ada kaitannya dengan sebuah gender Atau mungkin jenis kelamin ketiga yang saat ini sudah diakui di India Yaitu para hijrah yang dia itu bisa dikatakan sebagai transgender Baik itu seorang laki-laki yang menyerupai dengan wanita atau wanita yang menyerupai laki-laki Nah gini guys ya di India sendiri Nah orang-orang yang berwujud seperti ini disebut sebagai hijrah Hijrah ini merupakan bagian dari laki-laki yang dia itu menampilkan dirinya itu sebagai sosok wanita Dan dia itu bukan untuk bersenang-senang ya tujuannya Tapi digunakan untuk melakukan ritual Dan tidak hanya itu saja guys ya Untuk ritual pernikahan dengan Dewa Ini tidak hanya dilakukan oleh para hijrah saja ya Tapi juga dilakukan oleh orang-orang yang memang aslinya sih benar-benar laki-laki ya Karena mungkin ada tujuan tertentu ingin memiliki anak Atau mungkin ingin ya pokoknya mendapatkan sesuatu Maka dia itu berharap dan memohon kepada Dewa Supaya dia dikabulkan keinginannya Dan salah satunya cara yang digunakan adalah dengan berpenampilan seperti hijrah Nah hijrah yang saya katakan tadi Saya ulang lagi ya Ini adalah orang-orang yang dikatakan suci Dan dulu sempat ini ya Dipinggirkan pada masa kolonialis Inggris menjajah India gitu Dan ini para hijrah ini dianggap sebagai orang-orang suci Orang-orang yang ini ya Dia hanya mau menikah dengan Dewa Arafan ya Nah Dewa Arafan itu siapa? Nah Dewa Arafan ini dalam mitologi India Dia adalah seorang ini ya Dikisahkan di Mabarata guys Ini sebelum perang Kuru Setra Nah Arafan ini menawarkan nyawa untuk Dewi Kali Untuk memastikan ini ya kemenangan Pandawa Dan Kali setuju untuk memberinya kekuatan Nah Dewi Kali ini adalah Dewi maut ya Dewi kematian Nah pada malam sebelum pertempuran Arafan ini mengungkapkan keinginannya untuk menikah sebelum dia itu meninggal Dan ya jelas ya karena Keinginannya hanya menikah semalam saja Nah ini gak ada wanita yang bersedia menikah Karena dia gak ingin suaminya meninggal keesokan harinya gitu Sehingga Krishna ini yang menampakkan diri dalam Bentuk seorang wanita cantik bernama Mohini Mau menikahi dirinya Dan Dewa Arafan inilah yang saat ini dipuji oleh para hijrah Dengan menyebut mereka sebagai Arafanis Atau pengikutnya ya Dengan kuil Kovagam di desa di Talub Ulundurpet Nah ini di wilayah Vilupuram Nah dikhususkan untuk Dewa Arafan ya guys ya Dan disinilah para hijrah itu Sebelum hari perayaan dari ini Atau sebelum Dewa Arafan itu meninggal Yang diperingati itu Malamnya mereka melakukan kegiatan-kegiatan Ya semacam pesta dan sebagainya gitu ya Untuk karena mereka melakukan hal ini Untuk mengenang ya Dan juga Dan mereka inilah yang menikah dengan Para Ini ya Dengan Dewa Arafan maksudnya ya Maksudnya para hijrah ini yang menikah dengan Dewa Arafan Makanya mereka bersuka ria Selamat semalam Dan Semua hijrah ini Ya ini menganggap Mereka adalah istri-istri dari Dewa Arafan Dan keesokan harinya ketika mereka itu tersadar Mereka semuanya Berkabung ya Menangis gitu Karena Pada keesokan harinya Dewa Arafan itu Diperingati dalam kondisi yang sudah meninggal Gitu guys ya Dan ini Kegiatan ini Dirayakan dalam festival Ini ya Festival yang ada di sana ya Festival Arafan gitu ya guys ya Dan Inilah yang menjadi puncak Yang dirayakan sebagai kematian dari Dewa Arafan Dan Disinilah Para hijrah yang Memproklamirkan diri mereka Bahwa dia adalah istri dari Dewa Arafan ini Kemudian menangis gitu guys Dan itu Diulangi setiap tahun Gitu guys Dan untuk Para hijrah sendiri ini Sebenarnya adalah Bagian yang Dikatakan Semuanya Ini ya Di masyarakat India yang Cukup Ini ya Cukup Unik ya Dan mereka ini Berjuang ya Untuk Posisi mereka sendiri Mungkin Karena Ya Pemerintah Yang ada di sana Juga memang Gak mengakui guys ya Dan sampai pada akhirnya Posisi mereka Atau Orang-orang yang Dikatakan adalah Para Transgender Gitu ya Nah ini Akhirnya diakui ya Sama Pemerintah yang ada di sana Meskipun gak Seluruh Masyarakat yang Ada di India itu Menganggap mereka Gitu ya Tapi mereka Yakin bahwa Dewa mereka aja Dewa Krishna Gitu ya Itu mau Mengabdikan Atau Mau berubah menjadi Seorang wanita ya Makanya Mereka mengatakan Bahwa posisi mereka itu Juga dianggap Sebagai posisi yang Juga Diakui ya Dalam agama Hindu Oke guys Gitu aja ya Sekilas tentang Hijrah Yang ada di India Dan saya kira Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di Bahasa berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!